Pemerintah Kota Bandung meningkatkan pengawasan di mal dan pusat perbelanjaan Tujuannya yakni mengantisipasi aktivitas kunjungan yang tetap meningkat bahkan sampai setelah lebaran Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Eli Wasliah mengatakan Akan menambah petugas untuk mengawasi mal dan pusat perbelanjaan hingga H plus 3 Ido Fitri 1442 Hijriah Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan pun sudah menggandeng Dinas Kesehatan untuk ikut menerjunkan petugasnya di lapangan Para pengelola 23 mal dan pusat retail yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Jawa Barat Sudah mendapatkan peringatan keras saat dipanggil dalam rapat koordinasi di Mapo Res Bandung pada 3 Mei 2021 Pemerintah Kota Bandung berupaya meminimalisasi pelanggaran protokol kesehatan di pusat perbelanjaan Sistem buka tutup mal atau pusat perbelanjaan dilakukan untuk membatasi kapasitas hingga 50% Jika pengunjung sudah mencapai 50% maka pintu masuk langsung ditutup Pengunjung di Imbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketat Jika melakukan mobilitas jelang atau setelah Ido Fitri karena membludaknya antusias masyarakat